selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang terdiri atas 4 baris dan bersaja ab-ab pantun ini terlebih dahulu diartikan berasal dari kata puntutan yang artinya yang bermakna yang bermakna yang bermakna pun karena pantun ini bisa dianalisis sebagai untuk dalam kehidupan sehari-hari untuk sebagai menghibur masyarakat atau pembaca dalam kedua pantun nah ciri-ciri pantun itu sendiri yang pertama itu terdiri dari setiap baris setiap baris dan yang kedua itu ciri-ciri memiliki 8-12 suku kata 12 suku kata setiap barisnya dan yang ketiga memiliki sampilan dan dan yang terakhir yaitu dan yang terakhir yaitu memiliki ber memiliki ber memiliki irama seperti ab-ab nah yang ketiga itu jenis-jenis pantun nah pantun ini sendiri yang pertama yaitu pantun nasehat pantun nasehat ini yaitu bertujuan untuk menasehat seseorang atau menhibur pembaca dalam sebuah pantun contoh dalam pantun nasehat ini di jalan berjumpa daun sugi ingat mempaat lantas cepat dibawa tiada belajar tiada yang rugi kecuali diri sendiri di masa tua terus yang yang kedua yaitu pantun jenaka pantun ini berisi tentang pantun ini bertujuan untuk menghibur atau berisi tentang kamu meluncaman contoh dari pantun jenaka yaitu seperti ini duduk manis di bibir pantai lihat gadis aduh hidangnya masih muda kebanyakan santai sudara sulit tertawa dan yang terakhir itu dan yang ketiga itu pantun agama pantun ini merupakan pantun yang berisi tentang kemanusiaan atau santai cipta pantun ini bertujuan untuk menghibur atau menghari keagamaan contoh dari pantun ini pergi ke pasar membeli tomat tak lupa juga membeli kemangka kalau dininya dipengar ke solat di akhirat mendapatkan sikta seperti itu pantun alimah seperti itu pantun tata peki pantun tata peki nah pantun ini bersifat melucuan atau seperti isinya pertanyaan contoh dari pantun ini terhentak bentan melalui beli untuk pakai saya turun ke salah kelab keluhan tuan banyak bersarik atau binatang di kepala di bawah nah ini terakhirnya itu peti perkulian dan yang kelima itu pantun pantun bergerasan kasih sayang nah pantun ini itu merupakan pantun berbebas kasih sayang antara seseorang nah contoh dari pantun ini itu jelas sudah murah si dudah karena kasihnya tidak lagi asa tidak ada bias wajah tidak hingga lapar lagi terasa ini contoh pantun berhasil dan yang terakhir yaitu pantun anak pantun anak ini merupakan pantun yang pantun isi atau pembahasan dari pantun anak ini merupakan supaya anak ini bisa memahami atau mengotifasi anak dalam proses belajar pantun ini contohnya itu kita menari keluar diri sembarang tarif kita tadikan kita bernyanyi bersama adik sembarang lagu kita menari itu video dari saya dan penjelasan dari saya selanjutnya itu ada video yang saya tampilkan setelah saya jelaskan yang pertama apa itu pantun pantun merupakan salah satu jenis puisi lama susunan kalimat yang terdiri dari empat baris yang bersajak silang AB ABAB atau AAAA apa saja ciri-ciri pantun ciri-ciri pantun sebagai berikut satu yang baik terdiri atas empat baris atau lari dua tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata yang ketiga bersajak silang AB AB dan AAA yang keempat baris pertama dan kedua adalah sampiran sedangkan baris ketiga dan keempat adalah isi bagian bagian-bagian pantun terdiri atas sampiran dan isi sampiran sampiran adalah dua baris pertama pada pantun sampiran biasanya berkaitan dengan alam yang menunjukkan ciri budaya masyarakatnya dan biasanya sampiran pada pantun tidak mempunyai hubungan dengan bagian kedua hanya sekedar mengantarkan rima atau sajak isi adalah dua baris terakhir pada pantun isi pada pantun merupakan tujuan dari pantun tersebut contoh pantun perhatikan contoh pantun berikut hari minggu pergi berburu berburu rusa bersama teman anak baik hormati guru itu namanya murid budiman sekarang kita lihat ciri dari pantun tersebut yang pertama tadi tiap baik terdiri atas empat baris atau larik hari minggu pergi berburu merupakan baris pertama atau larik pertama pada pantun yang kedua berburu rusa bersama teman ini merupakan baris kedua selanjutnya anak baik hormati guru ini merupakan baris ketiga itu namanya murid budiman ini merupakan baris ke empat ke ke kata sekarang ciri selanjutnya tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata mari kita lihat pada pantun pada baris pertama tadi hari minggu pergi berburu terdiri dari 9 suku kata kemudian kita lihat pada baris kedua berburu berburu rusak bersama teman baris kedua terdiri dari 10 suku kata selanjutnya an anak baik hormati guru terdiri dari 9 suku kata dan pada baris keempat itu namanya murid budiman terdiri dari 10 suku kata ciri selanjutnya bersajak silang AB AB pada pantun pada baris pertama hari minggu pergi berburu sajak sajak A berburu rusak bersama teman sajak B anak baik hormati guru sajak A itu namanya murid budiman sajak B jadi terlihat pada pantun memiliki bersajak silang AB AB sekarang kita lihat pantun yang memiliki sajak silang A A A buah anggur warnanya ungu bersajak A dan pada baris kedua biar tak asam tambahkan madu bersajak A jangan melulu menyalahkan guru bersajak A jika tak mampu membaca buku bersajak A sekarang kita ulangi pantunnya buah anggur warnanya ungu biar tak asam tambahkan madu jangan lulu menyalahkan guru jika tak mampu membaca buku ini merupakan contoh pantun bersajak silang A A menyalahkan santiran santiran dan isi hari minggu pergi buru-buru ini merupakan ini merupakan baris pertama yaitu sampiran pada pantun berburu-rusa bersama teman merupakan baris kedua yang merupakan sampiran juga dalam pantun anak anak baik hormati guru ini merupakan baris ketiga yaitu isi pada pantun itu namanya murid bu diman ini merupakan baris keempat yaitu isi pada pantun jadi pada pantun terdapat sampiran dan isi dimana sampiran terletak pada baris pertama dan kedua sedangkan isi pada baris ketiga dan keempat baik adik-adik semua sampai disini pelajaran kita hari ini tentang pantun jangan lupa terus semangat belajarnya dan rajin belajarnya sampai jumpa lagi selamat menikmati